bismillahirrahmanirrahim kalal ma'alifu rohim wa'alhamu'ala 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 adabul julusu ta'ikun rangangkan tata kroma ni lungguh tuqrofudin ka'wari sopal bintu anak wadun ahya ana tata bintu ni ku mu'adda badun mu'adda badun wadun kang terdidik nabi tata kromo amgara mu'adda badin utawa ora duwini tata kroma bisa diketahui biharu kata glawan bajona nakuubai gerai bintun wajikahana listen fa'al fiamu'qi moco vya je penghirau ida jala's dinalikan ilogo sopa sura opang tbait Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menonton. menonton. terima kasih telah 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 menonton. selamat menikmati selamat menikmati indah lah engkau melapangkan tempat bagi siapapun yang hendak duduk sesuai dengan firman Allah ta'ala ya orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu baru lapang-lapanglah di dalam majelis maka lapangkanlah nisaya Allah akan memberi kelapangan untukmu al-mujadilah 11 indah lah engkau perlakuan teman-teman dudukmu secara baik engkau tersim kepadanya mendengarkan berkatan dan tidak mengganggunya engkau hormati setiap orang yang hadir di majelis terutama akhirnya ibumu juga gurumu apabila datang orang yang lebih utar di rumah agak berdilah untuk menghormatinya dahulukanlah ia di majelis dan mundurlah sedikit darinya dalam hadis disipun bahwa nabi muhammad s.a.w. memberitakan kepada orang-orang nasur berdirilah untuk menyambut pemimpinmu yang ini saat bin muat datang seorang tua yang sudah lanjut usaha hendak menuhi nabi agaknya orang-orang sedikit lambat memberi tempat untuknya maka nabi muhammad s.a.w. bersabda tidaklah termasuk gulunganku siap yang tidak menyayangi anak kasih dan tidak menghormati orang tua apabila engkau masuk ke suatu majelis maka berilah salam kepada para hadirin perempuan dan berjabat tanganlah dengan mereka mulailah dengan mereka yang di sebelah kanan apabila engkau hendak keluar maka berilah salam pula nabi muhammad s.a.w. bersabda apabila seorang dari kamu tiba di suatu majelis maka berilah salam dan bila akan berdiri indahlah pula imam berilah salam indahlah salam yang pertama lebih patut dilakukan daripada yang terakhir bismillahirrahmanirrahim wadarilan wadiyah syuruh angdukimi yang jentuh ngedekakan sapa syuruh tawang anggoni syuruh ahadid musimim makani iya ngedekni ahadid ingang ngedekni ahadid musimim makanya sanggup pangguna nih ahad salas ini syuruh kapi rojol ini monglanang beli majelis sanggeng pangguna nih rojol sumayajlisunul ilungku syuruh ahad di indahlem majelisih walakin walaikin tawang sakao tetapi nih gawa jumbar syuruh kapi watafasulan tegesi gawa jumbar syuruh kapi wadiyah gomelan alikani jumanan sapa ahadid wong syujimim makhalia sanggup pangguna nih ahad paja lastih mongkong lunggui sapa syuruh di indahlem mahalia sumarodat nuli ngarepakan syuruh ahad angta udha yento bali syuruh ahad ilaihi marim mahalia walata menaiha mongkong ojo nyegah sapa syuruh yang jali sadika ayuto mahalia ma paja mongkong tawing ahad iku ahad kulwin ahaki bima jelisya kelewan pelungguhani ahad al-awalikang pertama wafil khadisi langkah sebutin dalam khadis idha komanalikani ngadek sapa ahadukum salasini siruh kabeh mima jelisin yang nge majlis sumarodat nuli bali sapa ahad ilaih marim majlis fahwa mongkotai ahad iku ahad iku ahakul ngahakib iklan majlis wahadairan wadiyah sapa syuruh adun khalimane ang tufari kainto misah hake sapa syuruh penasinaini natenin dalam antare wong loruh ila bidini hima kecoboklah oleh idin isenata ini wa idha dakhal tila nalikani melebuh sapa syuruh di majlis ini dalam majlis khusus bi ahliklah ahli di majlis paladudihina mongkotung lara akan sapa syuruh yang ahlihi biang tunduk iki kelawan jentong rupukakan sapa syuruh alaihina yang atasi ahlihi ila idha wajati kecobok nalikani namun sapa syuruh khusus khatan yang luang apas lisi mongkotung lungkotung sapa syuruh yang dalam fursah khusus khat iya kewatiya syuruh angta selisi yang lungkotung sapa syuruh wasatul khalakote yang tengah kalangan bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim ruang lungkotung sapa syuruh teman dudukmu oleh anak kronosa jali satika jali satiki iya jala sat nalikah lungkotung sapa jali sataki viva satyan dalam tengah halakoh mesti adikah lungkotung sapa syuruh ya jali sat wong sing lungkoh hajali satik takim lungkoh iya jelah setelah ini lungkoh sopajalisa selamat menikmati janganlah engkau menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya karena perbuatan itu haram disebutkan dalam hati janganlah seseorang dari kamu menyuruh seseorang berdiri dari majlisnya kemudian dia duduk di situ tetapi lapangkanlah tempatmu apabila seseorang berdiri dari tempatnya lalu engkau duduk di tempat itu kemudian dia ingin kembali ke situ maka janganlah mencegahnya karena dia lebih berhak atas tempat duduknya yang pertama dalam hati disebutkan apabila seseorang dari kamu berdiri dari suatu majlis kemudian dia kembali ke majlis itu maka dia lebih berhak atasnya jangan engkau memisahkan duduk antara dua orang dua orang perempuan kecuali dengan izin mereka dan apabila engkau masuk dalam satu mahasil yang khusus bagi mereka yang ada di tempat itu maka janganlah mengganggu mereka dengan mendesak mereka dan apabila engkau mendapat tempat yang lapang maka duduklah di tempat itu jangan engkau duduk di tengah lingkaran dalam hati disebutkan orang yang duduk di tengah lingkaran itu terkutuk hal itu disebabkan bila ia duduk di tempatnya di tengahnya dan membelakangi sebagian dari mereka dengan punggungnya makanya pun telah mengganggu mereka sehingga mereka memakai dan melaknatnya bismillahirrahmanirrahim wa'alaikilana tepono sopoh shiro angta jelisi yang jenta lunggu sopoh shiro ala khasbis di to'atiki yang ngatasi melang-melang kemampuan shiro buksakbilata kibrati halimadab kibrat wabila khadisi mongko iku kasih sebut indalam khadis khairul majalis khairul majalis khairul majalis yutai bagus-bagus sepira pro pelungguan iku ma pelungguan ustuk bila kangden adepakan biklan ma'opal kibratu kibrat wangtah riselan jenta arab jenta lupa minat agiat lupa sopoh shiro ala majalisi lho karengata sepira pro pelungguan kebagusan ala tiyo majalis tasta vidina kang ala pa'ita sopoh shiro minhasyongko majalis fi umuri dinika indel biro pro prokoro agungo shiro diniki awdunyaki utawa prokoro dunyashiro wadadda'idi lan ngedona sopoh shiro an majalisi syaris angking biro pro pelungguan Allah awdunyaki utawa biro pro pelungguan lelahan to'lago ala tiyo majalisi layud karuka oradin sebut sopoh allahu asmani allahu fi antile majalisi koladda'u sidan ganjin nabi muhammad sallallahu alaihi wa'alui wasalam ma'amin ma'amin ka'amin ora' o'ano saking ka'amin ya'ku muh nakang jumaneng sopoh ka'amin majalisin saking majalis layud kuru nakang ora' dikir ora' nyebut sopoh ka'amin Allah ta'ala fi antile majalis ila ka'amin kejobo jumaneng sopoh ka'amin jifatin saking sepada nebadang jifati himarin saking sepada nebadang himar wakana lana podalika mengontali kalma jilis sumeng kono kuna jilis alaihi mengatasi ka'amin ikuh hasratan ketunan tuno rugi ya'um kiamatin dalam dina kiamat wak tas dan nibilan jinto ngedohi sopoh syural majalisa yang buru-buru majalis alati majalis viakang ikuh dalam alati shan utawi siwici wici minal mungkar roti sang buru-buru berkurung mungkar kaya yul abah kuh indoh dina gawid lana fi antile majalis opo kimarun tutuan putuan atau tutuan autuh dora uto dina teka aki fi antile majalis apa khomrun arab wafil wadisi ilan in dalam khadis nahan larang sidan an nabiyu nabiyu muhammad sallallahu alaihi wa alih wassalam anil julusi saking lungguh alam maidah din ngatasi rampatan yusro bukang din ilum alih ngatasi maidah opol khomru arab wadisi dalam tajidilan lamun nalikani tunalikani orang namus sopoh surah jali satan yang pelungguan selihatan yang bagus faal alai kemengkau wajib ngatasi sirah biar wadati kelawan izin diwian amalan kerana ngamal akan bik lir dawi kajin nabi muhammad sallallahu alai 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 wadatu tawi lunggu izin toh diwiku khair lwai bagus mencari siswa terimbang pelungguan Allah wajal tawi pelungguan asal lhukang bagus iku khair lwai bagus menawah dati terimbang lunggu izin toh jalan wajiki wadiyah sir antat huling yang mlebu sopoh surah di majelis yang dalam majelis sirin kong sar mar kong rahasia lam dud orang tin undang sopoh surah lima majelis kaila sopoh ahlu ahli di majelis lian naki kronos akdem nesriku tata jasa sinan ngiti niti sopoh sir mematah matah alah aslar hir hir atas sebir berhash yani ahli wakat warodha teman teman sekelaku apa hadis rupani hadis man istama mant tawi sopoh wik istama ngerung wakan sopoh ma'illah hadis si kaw bimaring omongan kau wahum khalat tawi kau melahu maring man iku kari huna sengit subah mengkodin soakan di udh nahi indalem kuping lurun iman opal unuku jir jir ane timah yam kiamat indalem dina kiamat air sosok tegesi timah almul dapuk din lebur indahlah engkau duduk sesuai dengan kemampuan sambil menghadap kiblat dalam hatis disebutkan sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat indahlah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghadiri majlis-majlis kebaikan yang mana engkau akan mendapat baik dalam urusan-urusan agama dan duniamu hindarilah majlis-majlis yang buruk atau majlis-majlis tak berguna yang tidak disebut nama Allah di dalamnya Nabi Muhammad bersabda tidaklah suatu kaum berdiri dari suatu majlis dimana orang-orang tidak menyebut nama Allah malah mereka berdiri seperti meninggalkan bangke kelede dan majlis itu akan menimbulkan penyesalan atas mereka di hari kiamat indahlah engkau menjauhi majlis-majlis yang tempat yang terdapat kemungkaran seperti halnya permainan judi atau terdapat khomer minuman keras di situ dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad melarang duduk di masjid sidangan yang ada orang minum khomer di tempat itu apabila engkau tidak menemukan teman duduk perempuan yang selifah maka hendak lah engkau menyendiri sesuai dengan sabda Nabi Muhammad tinggal sendirian lebih baik daripada duduk berteman dengan yang jahat dan teman yang lebih baik dan teman yang baik lebih baik daripada menyendiri jangan lah engkau masuk masjid rahasia sedangkan engkau tidak diuntang sehingga orang yang hadir tidak marah kepadamu karena engkau dianggap mematai dalam hati disebutkan barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya maka pada hari yang nanti akan dituangkan timah cair kedua telinganya bismillahirrahmanirrahim walaiki lan wajib natepi sirot wajib yang ada sirot yang selesai lelunggu sepa sirot yang selesai agar bimakan itu lemlu parak parak pangguna ilaiki maring sirot wala tatahar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim iku iku lelunggu rafur 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 muhammadirrahim muhammadirrahim sallallahu wajib mazlisi asabi sangking pelunggu sahabat nabi lianna hu karana sadam nabi nabi ku kakana nabi iku ya selesai lenggah nabi khay su ntah hal dalam sekire tutuk diklawan nabi apal masjid pelenggahan wajah talik lank koy mongkono yak selesai selesai lenggah sabuk asabu piropor sahabat nabi rafur rafur wajah jala silan alikani lenggah sirot masjid il masjid van wimongkoni atas sabuk sirot itikaf itikaf lita nalik sepon morkole sabuk sirot sabuk yang ganjaran wal jimilan natap nasir ala daba yang tata kromo vint masjid wah darin wad yasir antal ab antal lanan sabuk sirot awt asyutawa gembar gembar tambung sabuk sirot atas atas diutong larakan sabuk sirot ahadan ingong suwi jimin al mushal liyati sang ke impiro rungang sholat was sagilan ketung kula sirot vini masjid bir kratil quran iklan moco al quran ab dikir to kelawan dikir ab sholat diklawan moco sholawat ala nabi nabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wassalam wa ayyaki lan wad hiyo shiro antada kelam hiyan to gunaman so shiro film masjid diumur dunia klan biro pura 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 dunia fadlan lewe lewe anil mo haram hati sangking purkoro kantin haram haki wafil khati silank sepul in dalam khati saya gunu bisok bakal ono vi akhiri zaman in delam akhiri zaman sopuk kaum kaum yakun ngkang onopo khati suhum omone kaum iku vimasa jitim in delam biro pura masjid kaum laisa orau nekul ilai kedui allah vim delam kom apa hajat dun butuh hajat wafil khati silank sepul in delam hadis al akhiri kang une al hadis utai om omongan film masjid delam masjid iku yaku bisa ngilangi atau mangan apa hadis film masjid al khasin hati yang berbara kebagusan karena tak luk yuk mangan opol bahima tuh rumah gang rojok al khasin yang suket wah dari lang wadiyah syiro ay dan hal emane ang tata khota ing lang kai syiro reko ban nasi yang berbara gul ini menung so ila yang tajid kejubo lamun nemu so syiro pur jatan yang penggangan vis so yang dalam barisan almut kodimikang disik yang awal ngarep wasil khadisi lankah sebu yang dalam khadis mantah wis apa kutah kutong lewati so pemotong langkai reko ban nasi yang berbara gul ini menung so ya mal jum di yang dalam dina jum utuh kita mongkodin dada ag so peman jasron yang kenteng ilah jahannam yang mereng rogo jahannam wakal lantau so bal ulama ulama inna tahrima takh diri kubisa temenik haram yang langkai berbara gul iku amun umum jahannam ilma jahannam jahannam sekabin majelis 5 grano barang vital eka kan tetap yang dalam menggunakan khot min idai sang ke ilma jahannam 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 bismillah urwohman irwohim jahannam kau duduk di tempat yang terdekat dengan mu dan jangan memaksakan duduk di tengah majelis sebab nabi muhammad sallallahu alaihi salam sendiri tidak punya tempat duduk khusus dari para sahabatnya karena beliau duduk dimanapun ada tempat duduk kosong beliau pula dilakukan begitu pula yang dilakukan sahabat nabi r. ketika mereka tidak duduk apabila kau duduk di masjid maka berniat untuk itikaf supaya kau mendapat bahala bersikaplah sopan di dalamnya dan jangan bermain atau berteriak atau mengganggu seseorang yang sedang sholat sibukkan dirimu dengan membaca Al-Quran dan berdikir atau membaca sholat nabi muhammad sallallallahu sallallam janganlah bicara urusan dunia di dalam masjid apalagi hal-hal yang diharamkan dalam hati disebutkan akan terjadi di akhir zaman nanti suatu kaum yang membicarakan urusan mereka di masjid masjid sedang Allah tidak butuh kepada mereka dalam hati selain disebutkan berbicara di dalam masjid dapat menghabiskan bahala amal kebaikan sebagaimana hewan memakan rumput janganlah melangkai bahu orang-orang yang sudah duduk berbaris kecuali bila engkau menemukan tempat yang kosong di baris depan dalam hati disebutkan barang siapa melangkai bahu orang-orang pada hari ya maka ia telah membuat jembatan menuju jahannam pada hari jumat maka ia telah membuat jembatan menuju jahannam berulang berkata sesungguhnya penghalaman melangkai bahwa orang-orang adalah bereswat umum untuk semua masjid karena perubahan itu mengganggu orang-orang yang duduk dan meremehkan mereka atau menghiram mereka bismillahirrahmanirrahim mwastanipil ngeda nasira ala adati ing bira bira pengadhatan tu buddhaya alkepihata kang Allah bijulusi ki inda lem lung sir bala tutuk khilima nga jeng lebu ake sabo sir us bu ake ing bira bira triji sir fi udhuni ki inda lem kuping sir avi anvi kutok inda lem irong sir avi fami kutok inda lem jeng kum sir bala tas tak gili mengkau jaget tunggu so po sir bit tahlili asinan niki kelawan nyugili biro para undu sir wal la tatam makhot dilan ajeng idu so po sir bihati kelawan anak tangan sir bal biming dilin bal tatam akhot imo lan ojo si si lah bal bimang dilin balik kelawan sabu tangan nanti bing kong bersih mata mata asad turi serta nutupi cangkem wa adami rofi sot dan ora an bantar akan sur wa idha sa at ilan alik kane wato sapa sir fato imo kon nyalah sapa sur mindi lagi ing sabu tangan sir alaf mindi ngata si jang sir tum mulut sir lika liyata nasara supaya ora rontok apa rikuka dan nyi prat apa rikuka itu sir wa idha jah gila nalikane tegak sir apa atas sabu ang op na imo kon yaga sapa sir yang tasa op kodristi to at kik lawan kira kira kemampuan sir biang tato iklan tato nyalai sapa sir yata geng tangan sir alius ro kangki wong alaf amigian nasi cengkem sir adu top bigu to wong nangkep paken sapa sir shava teki ng lamb loro sir nangkep 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 sapa sir pagodim mong kanutup sapa sir famagie ng tutuk sir jangkem tutup bidori kavi kelawan jabane pepe iral sir kangki wong wong atuti silan ojo eh nengkep akis sapa sra tan sora angeb wala dawa sapa nabiyu sallallahu alaihi wa alai wasallam idha tasa aban alai kani angkob sapa hat hukum salas jini sir kavi pal yato muka baca nyalana sapa hat yato ing tangani akhat alafi ing tutup akhat faina syaitan amangka sapa syaitan ma'ata sebesar tani angkob wafil hadis jalan khas benar hadis ala khodigang liya in alaih alaih hibu dhaman allah al-utha sa'ing wong ha'ing waya kerusi ngejopo atas sapa yang angkob wong wong kona likana angkob sapa sah ahad hukum salah sini syurga bifal yato muka baca in anula sapa hat ing angkob ma'ata tak ing dalam sapa kini ku sapa ahad wala yang lak ajung ngejop sapa ahad hah 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 faina delika muka saktina mungkono suara hikum min syaitan sange syaitan yata ha'ku guyu sapa syaitan ngejop ahad hukum kola daus yata ulama in alut saktina menewah hikuyat luna dha kenapa otos ala kifati batin at seandang badan wana syaitan terang ginas wata sub lan sak tem menewah piku gul bantan um ikumin sikol badan saking abu tia wak wamtila ilan penuh badan keba badan keba bayam jauhi lah jauhi kebiasaan gemen budu pada waktu engkau duduk jangan memasukkan jaren ke telinga ke dalam hidung ataupun ke dalam mulut Jangan mengeluarkan sisa makanan diantara gigimu dan jangan membuang ingus dengan tanganmu Tetapi bersihkanlah dengan sebuah tangan yang bersih sambil menutup hidung tanpa mengeraskan suara Apabila engkau batuk maka letakkan sebuah tanganmu di atas mulut supaya air ludahmu tidak bertebaran keluar Apabila engkau menguap maka tahanlah sekuat tenagamu dengan meletakkan tangan kirimu pada mulut atau dengan menutup kedua bibirmu Jika engkau tidak sanggup maka tutulah mulut dengan punggung telapak tangan kirimu dan jangan menimbulkan suara Nabi Muhammad SAW bersyata wabila seorang dari kamu menguap Indahlah ia letakkan tangan di atas mulutnya karena syaitan masuk waktu yang menguap Dalam hadis lain Sejujurnya Allah menyukai bersin dan banci menguap Maka apabila seseorang dari kamu menguap Indahlah ia menahannya sedepan mungkin dan jangan mengatakan Karena hal itu termasuk perbuatan syaitan yang menertawainya Para ulama berkata karena bersih menunjukkan ringannya badan dan kegiatan Sedangkan kesemangatan Sedangkan mongat biasa menunjukkan badannya berat dan penuhnya perut Sehingga menimbulkan kemalasan Maka Nabi Muhammad SAW menyelidikan dengan syaitan Karena syaitan menyukainya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Saat sampai selesai Saat sampai selesai Assalamuala report Sendirikan Terima kasih 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 Terima kasih